Suka ngerawah Mosiners? Sepentar lagi Mosiners akan mendengarkan cerita yang diambil dari kisah Mahabharata yang berjudul Asal-Muasal Pandawa dan Kurawa Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong Eeeeh, bumi koncang kancing langit kelap-kelip Cerita berlanjut di pertapaan Pandu Dewanata bersama kedua istrinya Gara-gara sebuah kata Dewa Matahari membawa Dewi Kunti ke masa kecilnya Masa dimana Kunti bertemu dengan seorang resi mahasakti bernama Durwasa Ia diberikan sebuah mantra yang dapat memanggil Dewa Tanpa disadari, Kunti memanggil Dewa Batara Surya Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita tertutup sama awan tebal Tiba-tiba juga muncul sinar terang dan... Ada apa, Kunti? Kamu panggil aku? Siapa kamu? Jangan takut, Kunti Tolong Jangan pegang aku Aku ini Batara Surya Boong Aduh, bener Cahayu Akulah Dewa Batara Surya A.K.A Dewa Matahari Aku terseret masuk ke bumi oleh kekuatan gaib mantra yang kau ucapkan Kau manggil aku kan, Cahayu? I-i-i-iya Loh, kok dia malah nanya balik Kamu tadi mengucapkan mantra pemanggil dewa, enggak? Iya sih, tapi kan aku tadi coba-coba Aku kira... Mantra yang kau panggil itu adalah mantra untuk meminta keturunan Jadi sekarang aku datang untuk memberimu anak Jangan! Enggak bisa, kamu akan hamil tanpa harus menikah Ataupun bermesraan Ha-ha-hamil? Ya, kamu akan hamil anakku, Kunti Tidak, aku enggak mau hamil Kunti, mau enggak mau kamu pasti hamil Dan aku tak akan bisa meninggalkan dunia ini Sebelum kau mengandung anakku Karena aku terikat oleh mantramu Please Jangan! Nanti apa kata orang kalau aku hamil? Nanti reputasi aku rusak Kunti panik, dia tidak menyangka Mantra yang dibacanya akan membuat dirinya hamil Kasian, bingung banget dia Pikirannya lalu melayang Eh, eh, Cak, Cak, Cak Apa? Lo mesti tahu si Kunti hamil Oh iya, Ember, tanpa suami lagi Aduh, enggak nyangka ya si Kunti itu Sempat juga terpikir olehnya Ah, lo cel Ah, lo cel lagi Biar keluar Ah, makan nanas aja, Cak Udah coba minum soda belum, Cak? Ya ampun Kunti Melihat kepanikan dan ketakutan Dewi Kunti Dewa Batara pun mencoba menghibur dan meyakinkannya Kunti, takkan ada yang berani menghina kamu Setelah kamu melahirkan anakku Kau akan kembali menjadi perawan suci Demi apa? Sumpah lah Dewa Batara pun mengangguk dan Dari tubuh Dewa Batara terpancar cahaya yang terang Terang seperti sinar matahari Sebagai cahaya memberi kehidupan Maka Dewi Kunti pun mengandung Kunti, kini di perutmu sudah ada cikal bakal anakku Berkat kesaktian Dewa Batara Maka begitu Dewi Kunti mengandung Seketika itu juga Kunti melahirkan anaknya Tidak seperti umumnya Anak Kunti dengan Dewa Batara lahir melalui telinya Baik Kunti, thank you Tugasku sekarang sudah selesai Saatnya kembali ke kayangan Tunggu Dewa Oh iya, oh iya Tolong beri nama anak kita Hmm, karena Yang artinya Telinga Nga Nga Terus apa yang harus aku lakukan Aduh, gimana nih oh my god Meski kesuciannya tidak ternoda Tetap saja Dewi Kunti merasa bingung Tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan si bayi Maka bayi itu ia masukkan ke dalam sebuah kota Lalu ia hanyutkan ke sungai Maafkan ibu Suatu saat Kita pasti ketemu kok Entah di Digancit Kamu juga boleh kok At akun ibu di twitter At Kunti Dimana deh Ibu yakin kita pasti ketemu lagi Karena berarti telinga Terlahir lengkap dengan seperangkat senjata perang yang sakti Dan juga hiasan telinga yang indah berkilau seperti matahari Kelah karena akan menjadi panglima perang yang sakti mandraguna No 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 Mbak Nara Mbak Mbak Nara Mbak Ya dia bengong Mbak Narator Mbak Narator Aduh, oh iya Cuo, maaf Saleh Mas Gun Ya, gitulah. Kembalilah kita ke Pegunungan Saptarengga, tempat di mana Kunti dan juga Madri menemani suaminya Pandu Dewanata yang sedang bertapa. Kun, Kunti, Kunti, kenapa kamu? Cik, aku tahu, aku tahu. Tahu apa, Cik? Aku ingat. Jadi, aku ingat sebuah mantra yang pernah aku dapat dari residur wasa. Mantra? Mantra apa? Itu loh, Cik. Mantra yang dapat membuat kita hamil tanpa harus berhubungan dengan kanda Pandu. Sehingga kanda tidak akan meninggal. Sementara di Hastinapura... Dayang, dayang. Sini, sini, sini. Kemari. Iya, permaisuri Dewi Gandari. Itu tuh, yang itu hewan apa sih? Lihat deh, dia dikerubing oleh anak-anaknya. Banyak banget anaknya. Oh, itu namanya Yuyu, Dewi. Memang banyak sekali anaknya. Jika dia melahirkan. Oh, Dewata. Alangkah bahagianya hamba jika mempunyai anak sebanyak itu. Karena sudah pasti keturunan hamba lah yang akan terus menjadi raja di Hastinapura ini. Apa yang akan dilakukan oleh Dewi Gandari? Lalu, apa yang akan dilakukan juga oleh Dewi Kunti dan juga Dewi Madrim? Nantikan kelanjutannya di Asal-Muasal Pandawa dan Kurawa hanya di Radio Kesaingan Anda, Motion Radio. Itulah Motioners, episode ke-20 di Asal-Muasal Pandawa dan Kurawa. Kisah ini dilakoni oleh Indira Bayurini sebagai Kunti ABG. Praditya Adi Nugraha sebagai Dewa Batara. Asmara Miun sebagai Dewi Kunti. Anti Kalis sebagai Dewi Madrim. Deborah Molina Dianti sebagai Dewi Gandari. Dibantu oleh Artasha Sudirman sebagai narrator. Disiapkan oleh Ari Daging. Dan dimixing oleh Deni Widianto. Serta saya, Anton Nugroho sebagai gunungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nung, 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 nung.